Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka penerima suap. Yana ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya, diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rizal, mereka juga sebagai penerima suap. Sementara yang berperan sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT Sarana Mitra Adiguna atau PT SMA bernama Beni, lalu CEO PT Citra Jelajah Informatika atau CIFO, Sony Setiadi dan Andreas Guntoro, Manager PT SMA. Yana Mulyana CS diduga terlibat dalam kasus suap proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider atau ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tahun anggaran 2022-2023. KPK mengungkap nilai proyek penyediaan jasa internet di Dishook Pemkot Bandung ini mencapai 2,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengungkap, Yana Mulyana, diduga menerima suap senilai 924,6 juta rupiah. Duit itu diterima Yana bersama Dadang Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, melalui perantaraan Kairul Rizal, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Kemudian Yana dan keluarganya juga mendapat fasilitas jalan-jalan gratis ke Thailand dengan menggunakan anggaran PT SMA. PT SMA merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pengadaan CCTV dan layanan jasa internet untuk program Bandung Smart City. Selain Yana dan keluarganya, Kepala Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Bandung, Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dishook Kota Bandung, Kairul Rizal, juga turut serta dalam perjalanan ke Thailand tersebut. Selain itu, KPK juga mengungkap, Yana diduga menerima uang saku dari manajer PT SMA, Andreas Guntoro. Uang itu diberikan melalui Kairul Rizal. Yana kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli sepatu mewah merek Louis Vuitton yang kemudian disita KPK sebagai barang bukti operasi tangkap tangan atau OTT. KPK juga mengungkap kode swap yang digunakan untuk mengantar uang swap ke Yana dari tersangka Sony Setiadi dan Andreas Guntoro. Kodenya adalah Ngantermu Sangking. Kalimat Everybody Happy juga muncul dari Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Kairul Rizal, setelah mengantar uang swap ke Yana-Mulyana. Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik KPK masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai 15 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!